Taukah kamu, Hendrik Hermanus Joel Ngantung, atau biasa disebut Heng Ngantung, adalah seniman asal Minahasa Sulawesi Utara yang pernah ditunjuk Soekarno menjadi wakil gubernur DKI Jakarta periode 1960-1964, dan setelahnya langsung diangkat menjabat gubernur tahun 1964-1965, menjadi satu-satunya orang Minahasa yang pernah dipercaya sebagai orang nomor satu di ibu kota negara. Karya-karya lukisannya yang begitu banyak, kebinyakan bertemakan perjalanan sejarah Bumi Nusantara, perjuangan bangsa sebelum dan sesudah kemerdekaan, dan para tokoh-tokoh bangsa. Karena kealiannya itu, ia dipercaya Soekarno untuk merancang sejumlah monumen penting antara lain Tugus Lemat Datang yang bisa kita lihat berdiri gaga di depan Bundaran Hotel Indonesia, dan Monumen Pembebasan Irian Barat yang terletak di lapangan banteng Jakarta Pusat. Ia juga dipercaya menjadi salah satu juri dalam proyek pembangunan Monas. Selain itu, beliau lah yang mendesain lambang Kostra TNI dan lambang DKI Jakarta. Beliau meninggal pada 12 Desember 1991.